Kucing Kucing telah berbaur dengan kehidupan manusia paling tidak sejak 6000 tahun SM. Dari kerangka kucing di Pulau Siprus, orang Mesir kuno dari 3500 SM telah menggunakan kucing untuk menjauhkan tikus atau hewan. Pengerat lain dari lumbung yang menyimpan hasil panen. Anjing Anjing telah dibiarkan secara selektif selama ribuan tahun. Kadang-kadang melalui perkawinan sekerabat dari garis keturunan yang sama. Atau kadang-kadang dengan anjing dari garis keturunan yang sama sekali berbeda, pembiakan anjing. Terus dilakukan hingga sekarang, dan telah menghasilkan berbagai jenis dan ras anjing. Anjing adalah satu-satunya hewan yang memiliki penampilan yang sangat berbeda, walaupun masih sama-sama satu spesies. Dari cihuahua hingga gridden. Singa putih Telah diabadikan oleh pembiakan selektif di kebun binatang di seluruh dunia. Singa putih bukan subspesies yang terpisah dan mereka tidak pernah sama di alam. Dianggap sebagai ilahi oleh penduduk setempat. Singa putih pertama kali menjadi perhatian publik di tahun 1970-an dalam buku Chris McBredator. Leon seputih timba fati Panda Panda besar adalah seekor mamalia yang biasanya diklasifikasikan ke dalam keluarga beruang. Urside, yang hewan asli Tiongkok Tengah. Panda besar tinggal di wilayah pegunungan, seperti Sichuan dan Tibu. Pada setengah abad ke-20 terakhir, Panda menjadi semacam lambang negara Tiongkok. Dan sekarang ditampilkan pada uang emas negara tersebut. Beruang Kutub Beruang Kutub Beruang Kutub atau beruang es atau dalam nama ilmiahnya Ursus maritimus adalah mamalia besar. Dalam aturan marga keluarga biologi Ursidae, dia termasuk spesies circum polar yang terdapat di sekitar benua paling utara bumi. Yaitu benua artik dan termasuk beruang paling karnivora di antara keluarga beruang lainnya. Beruang Kutub kadang-kadang juga diklasifikasi sebagai mamalia laut. Hamster Hamster adalah binatang sejenis hewan pengerat. Terdapat berbagai jenis di dunia dan hampir ada di tiap negara. Hamster termasuk ke dalam subfamili Chrysotiniae. Subfamili ini terbagi ke dalam sekitar 18 spesies. Yang diklasifikasikan ke dalam 6 atau 7 genus. Kelinci Kelinci adalah hewan mamalia dari famili Leporidae, yang dapat ditemukan di banyak bagian bumi. Dulunya, hewan ini adalah hewan liar yang hidup di Afrika hingga ke daratan Eropa. Pada perkembangannya, tahun 1912, Kelinci diklasifikasikan dalam Ordo Lagomorpha. Ordo ini dibedakan menjadi dua famili. Yakni Octodidae, jenis pika yang pandai bersiul, dan Leporidae, termasuk di dalamnya jenis Kelinci dan Terwelu. Terima kasih telah menonton!